Pemirsa lebih dari 150 kendaraan luar Bandung yang diperiksa di pos penyekatan pintu keluar Tol Cilenyi Kabupaten Bandung diputar balikan petugas saat lantas Polresta Bandung di hari pertama pelarangan mudik. Kendaraan yang diputar balik di sinyalir merupakan pemudik dan tidak dapat menunjukkan syarat-syarat yang berlaku untuk perjalanan di masa pelarangan mudik. Kami sepagi atau hari pertama pelarangan mudik lebaran ratusan kendaraan bernomor polisi luar Bandung diberhentikan dan diperiksa petugas gabungan dari saat lantas Polresta Bandung, Dishub dan saat Pol PP Kabupaten Bandung. Penyekatan dilakukan sejak kamis pukul 00 dini hari di titik 500 meter dari pintu keluar Tol Cilenyi Kabupaten Bandung. Petugas membagi jalan menjadi dua jalur, lajur kiri untuk kendaraan lokal berplat nomor polisi Bandung dan lajur kanan untuk kendaraan luar Bandung yang akan diperiksa petugas. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Erik, Bangun Prakasa, petugas telah memutar balik sebanyak 157 kendaraan luar Bandung yang disinyalir pemudik dari total 370 kendaraan yang telah diperiksa. Agar tidak terkecoh pemudik, pihaknya juga melakukan penjagaan dan penyekatan di sejumlah jalur alternatif. Sekarang hari pertama operasi ketubat kita masih melaksanakan kegiatan peniadaan mudik seluruh kendaraan dari luar daerah yang masuk Kabupaten Bandung kita laksanakan penyekatan dan kita sudah memeriksa 387 kendaraan dengan ada 165 kendaraan yang kita putar balikkan di wilayah Kabupaten Bandung. Di wilayah Kabupaten Bandung terdapat sebanyak 8 pos penyekatan telah disiapkan Polresta Bandung. Dua pos di area tol yakni tol Cilenyi dan tol Soroja, sementara sisanya merupakan pos penyekatan di jalur tikus atau jalur alternatif. Untuk penekaan angka penyebaran COVID-19, masyarakat timbau untuk menahan diri tidak mudik karena bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 di kampung halaman.